Cewek ini pindah alam karena dipijat kretek-kretek Kronologinya begini ya teman-teman Tahun 2015 Cewek ini melakukan terapi pijat kretek-kretek Sebelum dia mau berangkat ke luar negeri Untuk melanjutkan sekolah S2-nya Dan ternyata setelah dipijat kretek-kretek Dia gak tambah sembuh Malah pindah alam Dan perlu teman-teman ketahui ya Pijat kretek-kretek itu bukanlah tindakan medis Yang berarti bukan tindakan seorang dokter Pijat kretek-kretek itu dilakukan seseorang secara otodidak Ataupun melakukan pelatihan Dan kalau kita melihat dari kasus ini Pelaku pijatnya ini akhirnya kembali ke negara asalnya alias kabur Jadi teman-teman kalau kalian lihat Tulang belakang ini banyak banget pembuluh darah sama sarafnya Ketika dilakukan pemijatan Bisa terjadi pecah pembuluh darahnya Ataupun bisa juga tersumbat Yang menyebabkan permasalahan yang jauh lebih berbahaya Buat teman-teman yang mau melakukan pijat kretek-kretek Silahkan Tetapi saran saya adalah Pastikan Pijatnya di tempat Seseorang yang benar-benar terlatih Bukan yang abal-abal Seseorang yang benar-benar terlatih Seseorang yang benar-benar terlatih